Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin share yaitu bagaimana caranya kita menampilkan laptop ke STB ya. Seperti ini bisa Anda lihat. Jadi kita akan remote STB menggunakan laptop ataupun PC desktop. Kemudian apakah bisa menampilkan layar HP ke STB? Tentu saja bisa. Nanti akan saya bahas ya di video selanjutnya yaitu cara remote STB menggunakan HP. Oke, jadi Anda bisa apply file-file ataupun video, musik, foto sehingga bisa ditampilkan ke STB. Rata-rata semua STB itu support DLNA ya. Jadi kita menggunakan fitur DLNA. Di sini STB saya tidak pasang konektor RCA, antena saya tidak pasang. Di sini saya hanya pasang dongle WIP saja. Kemudian untuk HDMI saya pasangkan ke monitor. Jadi monitor ini saya remote pakai komputer lain ya. Jadi remote-nya dia STB. Oke, untuk cara-caranya agar cara ini berhasil, kita akan lakukan satu-satu ya. Terutama kita akan setting dulu STB-nya. Jadi contohnya seperti ini bisa Anda lihat. Ini saya coba di-pause dulu ya. Kita akan setting di STB-nya dulu. Kita satu-satu beresin ya. Di sini saya coba apply ya. Bisa Anda lihat. Nah, coba polumenya. Bisa lihat nggak? Saya geserin polumen. Tuh. Jadi STB ini bisa kita remote menggunakan komputer. Kita coba ini pause ya. Itu jadi diam. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa remote STB menggunakan HP atau menggunakan laptop. Untuk menggunakan HP akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk HP yang saya rekomendasikan, yang universalnya. Untuk DLNA, Anda bisa menggunakan aplikasi Callas TV, Rock TV, kemudian X-Case ya. Nanti akan saya bahas. Karena kalau kita bahas sekarang, semuanya itu durasinya tidak akan cukup ya. Karena untuk pengaturan aplikasi ini juga harus saya jelaskan ya. Biar nanti caranya jalan. Oke, kita setting dulu di STB ya. Silakan Anda nyalakan STB dan hubungkan WIPi Dongle. Ini kita exit dulu ya. Di sini tidak ada sinyal karena tidak menggunakan antena. Nah, di sini. Pastikan WIPi Dongle Anda sudah terhubung ke jaringan internet yang sama. Nah, di sini ya. Pastikan WIPi Dongle Anda sudah terhubung ke jaringan WIPi yang ada di rumah Anda. Yaitu silakan Anda hubungkan ya. Contohnya di sini. Biar Anda tidak salah nantinya. Kok di saya tidak jalan ya? Nah, yang pertama pastikan WIPi Dongle dihubungkan ke jaringan yang sama. Contohnya, di sini saya hubungkan ke STB only ya. Dan di laptop atau di komputer juga Anda pastikan hubungkan ke STB only. Jadi, istilahnya satu jaringan ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi, gunakan WIPi yang sama untuk laptop atau bahkan untuk HP ya. Jika Anda ingin menampilkan STB di HP, tapi akan saya bahas di video selanjutnya. Di laptop harus sama. Ini WIPi-nya. Di STB juga harus sama WIPi-nya. Oke, kita close ya. Itu sudah selesai ya kalau di STB ya. Kalau sudah terhubung, silakan Anda cari menu DLNA ya. Cari menu DLNA. Anda klik pilih DMR. Biarkan seperti ini ya. Jadi, biarkan seperti ini saja. Karena ini STB ini sudah menunggu untuk dikonekin intinya gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke komputer ya. Selanjutnya, silakan Anda download dulu aplikasi XDLNA di situs xdlna.com ya. Silakan Anda download dulu. Karena ini aplikasi utama yang akan kita gunakan. Saya sarankan pilih yang try XDLNA Pro ya. Ini lumayan untuk 14 hari. Kalau lisensinya habis 14 hari, Anda bisa ganti email saja. Begitu ya. Jadi, Anda bisa menggunakan 14 hari. Sudah habis. Tinggal Anda ganti email dengan email yang berbeda ya. Untuk cara installnya, tidak perlu saya jelaskan ya. Karena ini cukup mudah sekali ya. Oke, setelah aplikasi ini terinstall seperti ini ya. Sudah terinstall seperti ini. Langkah selanjutnya, silakan Anda buka dulu saja aplikasinya ya. Tetapi, kita di sini akan setting dulu ya. Di sini, di bagian internet di sini ya. Pastikan jika komputer Anda menggunakan ethernet ya. Nah, di sini kita masuk ke network setting. Cenggadapter. Nah, di sini ya. Jika Anda menggunakan kabel ethernet, Anda matikan dulu saja ya. Biar nanti remote ke STB-nya lancar. Kira-kira seperti itu ya. Oke, di sini ethernetnya saya matikan dulu. Karena yang kita gunakan hanya WIP ya. Jadi, pastikan WIP-nya Anda menggunakan WIP yang sama ya. Yang sudah saya jelaskan. Begitu agak remote-nya lancar. Oke, selanjutnya. Setelah aplikasi terbuka sebenarnya, ada 3 file yang saya rekomendasikan untuk Anda tempatkan dulu ya. Jika kebetulan Anda menggunakan Windows 10, biasanya ini ada folder seperti ini ya. Desktop, download, fitur, video, musik, dokumen. Jika Anda ingin memutar video di STB menggunakan laptop, saya sarankan ini ya. Karena ini sangat penting sekali untuk video selanjutnya. Silahkan Anda tempatkan file-file video di folder ini ya. Jangan di harddisk seperti di daerah sini gitu ya. Ini jika hidden Anda bisa ini ya. Oke, share. Di sini, contohnya saya di sini sudah ada file video ya. Anda picture di picture. Biar nantinya enak, otomatis. Di picture. Kemudian untuk musik, silahkan Anda di musik. Kira-kira seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Setelah Anda menempatkan file video, musik, fitur pada folder masing-masing ya. Pada folder ini. Selanjutnya, setelah aplikasi DLNA ini terbuka ya. Silahkan Anda di sini ya. Scan dulu. Klik scan saja ini. Seperti ini. Klik scan. Nah, seperti itu ya. Scan saja. Jadi, pastikan ini ya. Karena jika DPS, STB tidak terbaca, Anda di STB-nya mungkin belum terhubung ke jaringan ya. Pastikan untuk DPS ini tidak zero ya. Tidak kosong. Kebetulan untuk STB barusan saya ini ya. Nah, ini. Nah, setelah muncul seperti ini. Ini Anda sebenarnya tidak perlu apa ya. Tidak perlu. Karena untuk aplikasi ini auto-detect ya. Jadi, auto bisa langsung terkonfirmasi. Jika Anda memiliki beberapa STB, Anda juga bisa meremote 2 STB, 3 STB dengan laptop Anda ya. Saya tidak bisa contohkan walaupun saya ada 2 STB sama ini ya. Yang Duki STB Render ini. Oke, setelah Anda file ditempatkan pada masing-masing ini ya. Kita akan demokan dulu untuk ini ya. Remote menggunakan file video yang ada di PC kita, di laptop kita. Caranya adalah, nah biar file ini masuk ke sini ya. Kita masukkan dulu ke sini, ke urutan ini. Caranya adalah, ada file di sini ya. Oke, di sini pada pengaturan tidak ada ya. Secara depol ini sudah bagus. Anda klik oven file. Lalu, arahkan ke folder video yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi, Anda tinggal oven. Nanti dia masuk ke sini ya. Begitu kira-kira ya. Begitu juga untuk yang lainnya ya. Tinggal Anda sesuaikan. Di sini saya contohkan dengan video dulu saja. Untuk mempersingkat video. Oke, setelah Anda masukkan video. Silakan Anda fly ya. Jadi, silakan Anda fly. Dan pada kondisi seperti ini ya. Bisa Anda lihat. Ini masih muter-muter. Silakan Anda fly salah satu file ya. Contohnya, kita langsung play saja ya. Ini pastikan, ini ya. Depice-nya terbaca ya, seperti ini. Lalu kita fly. Maka akan terhubung ya. Kira-kira seperti itu. Oke, di sini saya akan pause dulu. Di sini saya pause dulu ya. Sudah berhenti. Oke, di sini saya akan play beberapa file. media online ya. Bisa itu TV online, YouTube, TikTok, dan lainnya. Tergantung kebutuhan saja. Oke, di sini ada mode browser ya. Bisa Anda lihat. Di sini ada mode browser. Anda klik yang mode browser ini ya. Anda klik ya. Klik mode browser. Nah, seperti ini ya. Ini saya tutup dulu. Karena di sini saya. Ini mode browser yang ada di aplikasi DL. Anda bisa lihat. Klik mode ini ya. Yang logo ini. Bola Dunia. Klik. Kita akan cari ini ya. Yang sudah saya buka. Ini banyak banget. Tidak kehitung ya. Tuh. Di sini saya coba nyari yang film saja lah. Nyari film. Kita coba di Cinema 21. Kita buka Cinema 21 ya. Oke ya. Kita nyari Cinema. Ini banyak. Jadi ini nanti kita bisa tampil ke STB ya. Jadi nanti kita ini bisa tampil ke STB. Di sini kita coba yang ini saja ya. Oke. Perhatikan caranya. Caranya adalah selalu perhatikan ini ya. Logo case ini ya. Nah, bisa dilihat ya. Logo ini. Selalu perhatikan ini. Seperti ini ya. Ada satu. Lalu kita. Anda bisa share. Download. Atau Anda bisa langsung play. Kita akan demo-kan play dulu ya. Jadi kalau Anda share ini ya. Kita klik share. Dia akan masuk ke online share di sini ya. Nah, di sini. Ke online share. Saya hapus dulu. Kita kembali lagi ke bola dunia. Di sini saya akan play ya. Ini bisa Anda perhatikan. Saya walaupun jauh. Biar langsung kelihatan ya. Proses pembukaannya di STB. Di sini saya play. Cerot. Kita play ya kok. Nah, gitu. Sudah terhubung ya. Loading sebentar. Bisa Anda lihat. Bisa Anda perhatikan. Nah, seperti ini ya. Hasilnya. Oke. Sudah paham ya. Nah, kira-kira. Kita coba yang lainnya. Hapus dulu. Oh. Ini harus dihentikan dulu ya. Kita coba. Nyari yang lainnya. Contohnya mana ya. Terserah sih. Hanya untuk contoh saja ini ya. Kita coba ini ya. Jauhan. Jauhan. Seperti biasa. Kita apply ya. Bisa Anda perhatikan perubahannya. Siap-siap. Apply. Apply. Bisa Anda lihat. Nah, seperti itu ya. Untuk audionnya. Memang saya. Dikecilkan terlebih dahulu. Mantap. Ada subtitle-nya. Begitu ya. Dan. Terserah Anda sih. Sebenarnya. Mau buka apaan juga. Oke. Disini saya. Kembalikan lagi. Ke musik. Ataupun ke video. Yang ada di komputer ya. Bukan nonton. Secara online ya. Bukan nonton. TV. YouTube. TikTok. Secara online ya. Jadi kita nontonnya video yang di lokal saja. Yang sudah ada di komputer. Kita coba kita next ya. Next. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jika ada yang ingin ditanyakan. Silahkan saja ya. Karena untuk video kali ini cukup singkat dan simple. Dan atas kunjungannya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.